Hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB, dunia yang dilindungi, Pak Jokowi akan berusaha dengan PBB. Adat istiadat dan kekayaan alam di Kalimantan akan tergerus abis. Setelah tak sependapat dengan pernyataan Panglima Sukudayat lainnya, Panglima Jilah, Panglima Pajaji kini melontarkan pertanyaan langsung untuk Presiden Jokowi Dodo. Dalam salah satu video di akun TikTok bernama Ad Panglima Pajaji berdurasi 5 menit, Panglima Pajaji menantang Presiden Jokowi untuk menanam sebatang kayu di lahan bekas pertambangan batu bara. Ia yakin, kayu tersebut tidak akan tumbuh menjadi pohon hidup. Raut wajahnya terlihat begitu serius ketika melontarkan pertanyaan tersebut. Keningnya berkerut, sorot mata yang tajam, sembari mengangkat tangan dan jari telunjuk yang terlihat gemetar. Maka itu, ia ragu akan keinginan Presiden Jokowi yang bertekad menjadikan Kalimantan sebagai kawasan hutan tropis. Jadi stoplah Pak Jokowi ya pembangunan IKN, kata Panglima Pajaji pada video tersebut. Panglima Pajaji melanjutkan, ia yakin 80 persen masyarakat dayak menolak mega proyek IKN dilaksanakan di Kalimantan. Namun, mereka tak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang menghalangi. Ada oknum sok hebat seolah-olah berkuasa, kata Panglima Pajaji sembari menunjuk-nunjuk otot lengan kirinya. Jika tetap melanjutkan pembangunan, Panglima Pajaji yakin PBB akan turun tangan karena Kalimantan paru-paru dunia. Apalagi, masyarakat Kalimantan selama hidup dari alam. Niat Pak Jokowi itu bagus dan mulia, tetapi harus dipertimbangkan Kalimantan paru-paru dunia. Ini bukan keinginan saya ataupun saya dibayar, katanya. Alih-alih IKN, Panglima Pajaji menilai infrastruktur lah yang harus dibangun agar anak-anak di Kalimantan tak sulit sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!